Bupati Garut, Aceh Fikri yang terbelit kasus nikah siri dan pelanggaran etika pejabat publik, status pemecatannya kini diproses di PT UN. Namun di tengah ketidakjelasan kelangsungan jabatannya, Aceh tetap menandatangani berbagai dokumen penting yang dikeluarkan kantor Kabupaten Garut. Yang saya tahu, saya sudah mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonan pendapat yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Garut kepada Mahkamah Agung itu sedang menghadapi proses di PT UN. Namun disakan publik atas pemecatan Aceh Fikri kian menguat karena Aceh dianggap merugikan masyarakat luas dan tidak pantas melanjutkan kepemimpinannya serta tidak lagi memiliki kompetensi untuk memimpin Garut ke depan. Tapi kalau Pak Acehnya makin ngedropin Garut, yaudah mendingan mundur aja. Aceh Fikri itu harus dicat, karena seorang pemimpin itu harus mempunyai malaritas yang sangat baik dan sangat bisa mengayami masyarakatnya. Perubahan memang mau jadi ganti-ganti, ya cepat mungkin. Sementara putusan Mahkamah Agung terkait rekomendasi pemecatan Aceh Fikri dijadwalkan rampung dalam waktu 30 hari. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat